Halo brother, perkenalin aku Vina, host baru nih di PEMS Channel yang akan bawain banyak banget topik-topik dan review menarik yang sudah dibikin oleh reviewer terkeren kita dong pastinya. Untuk hari ini nih, aku mau ngasih tau laptop tipis dan ringan dengan menggunakan CPU Alder Lake yang sebenernya tuh banyak dan bajibun banget. Tapi kalau harganya yang under 10 juta kayaknya sih nggak terlalu banyak ya. Dan ini dia 5 laptop tipis dan ringan pilihan PEMS Channel di awal tahun 2023. Let's check it out! Nah yang pertama nih, kita mulai dari laptop lokal dengan harga yang sangat amat terjangkau banget. Cocok untuk kaum mendang mending yaitu AxiomaiBook Z10 Metal. Laptop ini ditenagai oleh CPU Intel Core i5-1235U dengan iGPU Iris Xe Graphics. Di atas kertas harusnya sih udah oke banget ya untuk sekelas laptop produktiviti milik lokal. FYI aja nih, Axio Z10 series adalah segmen laptop yang belum lama hadir dengan inspirasi dari laptop bisnis khas Jepang kayak Fayo ataupun Dynabook. Ya sekilas emang keliatan sih dari desainnya yang punya feel tegas dan serius. Dan sesuai namanya metal, laptop ini punya cover bermaterial metal aluminium yang terasa solid dan kokoh dengan style yang clean dan simple. Hal lain yang kami suka adalah layar dan engselnya bisa dengan mudah dibuka hanya pakai satu tangan aja tanpa harus bantuan dari tangan kedua. Selain itu, panelnya sudah menggunakan IPS beresolusi Full HD 1080p yang kualitasnya ya standar lah ya untuk laptop dengan budget 7 jutaan. Udah cukup memandai asal nggak dipakai untuk kebutuhan editing yang cukup serius. Untuk gambaran performa dari laptop ini, mampu meraih skor Cinebench R23 di 6.400an poin. Positioning-nya emang ada di bawah i5-1250U. Tapi kalau dibandingkan sama 1155G7, skornya ini masih keep up kok dengan gap yang cukup jauh. Soal gaming masih bisa lah ya dipakai untuk game kompetitif kayak follow di angka 90an fps. Untuk harganya, laptop ini bisa kalian beli dengan harga mulai dari 7,8 jutaan aja. Cukup menarik, laptop lokal pakai Intel Gen 12, layarnya udah IPS dengan desain stylish tapi cuma 7,8 jutaan aja. Untuk selanjutnya, ada dari HP 14 DQ5000TU. Laptop dengan CPU Intel Core i5-1240P termurah saat kami buat konten ini. Laptop besutan HP ini hadir dengan desain khas yang polos, minimalis, dan low profile. Hampir nggak ada bedanya dengan laptop HP 14S generasi sebelumnya. Terlihat, HP terus berusaha merancang laptop segmen ini agar punya konsep laptop essential clean dan premium yang mengutapakan sisi fungsionalitasnya. Yang menarik adalah soal spesifikasinya nih, kalau kalian perhatikan di generasi sebelumnya, laptop budget HP 14S itu biasanya cuma pakai spesifikasi yang nanggung. Kayak Intel Celeron atau mentoknya i3 atau i5 U-series. Beda dengan laptop 1 ini, yang udah dapetin refresh dengan menggunakan Intel Core i5-1240P yang punya boost up to 4,4 GHz. V-series loh, bukan U-series doang. RAM-nya juga udah pakai 8GB dual channel serta 512GB SSD dengan speed yang cukup kencang di kelasnya. Mau dipakai editing foto? Udah bisa. Pakai panel IPS dengan bright view display. Kualitas layarnya kami akui memang belum yang terbaik, tapi karakter warnanya cukup vivid dan natural, sehingga akurasi warnanya itu nggak terlalu meleset jauh. Dan untuk harganya nih, laptop ini bisa kalian beli mulai dari 9,7 jutaan aja. Dengan value yang didapat, kami rasa laptop ini udah cukup worth it untuk kalian beli. Gimana? Mungkin udah mulai tertarik untuk beli laptop ini? Selanjutnya nih, di nomor 3 ada Acer Aspire 5 Slim A514-55537X. Seperti yang kita tahu, seri Aspire ini adalah sebuah laptop yang dikenal punya desain sederhana dan ringkas. Dengan bodi yang bermaterial plastik polikarbonate dan aluminium bagian covernya yang bikin laptop ini terasa sangat ringan. Di luar desain yang terlihat low profile dan biasa aja, ada 3 hal yang kami suka dari laptop ini. Yang pertama nih, slot RAM-nya yang udah tersedia dual channel, bikin kalian lebih leluasa untuk upgrade RAM untuk naikin performa di laptop ini. Kedua, ada slot storage 2,5 inch kosong yang bisa kalian gunakan untuk upgrade storage kalau dibutuhkan. Ketiga, konektor I.O-nya melimpah banget. Bahkan udah ada Thunderbolt 4, padahal harganya tuh cuma 9,4 jutaan aja. Dan dari spesifikasinya, laptop ini ditenagai Intel Core i5-1235U dengan GPU Intel Iris Xe Graphics yang memiliki 80 execution unit. Yang performanya masih bisa banget nih untuk diandelin untuk banyak kegiatan productivity, bahkan sampai gaming khususnya kayak game kompetitif kayak CSGO atau Dota 2. Dan dengan harga yang cuma 9,4 jutaan aja, segala fitur yang SR kasih di laptop ini menurut kami sudah cukup worth it banget. Apalagi dengan kehadiran Thunderbolt 4 yang bikin kalian bisa pakai external GPU, kalau sewaktu-waktu dibutuhkan performa ekstra dalam rangka menunjang kegiatan yang kalian lakukan. Oke nih, lanjut lagi untuk racun selanjutnya. Kita punya Lenovo IdeaPad Slim 115, laptop productivity mid-range yang positioningnya kayak ditujukan untuk para pengguna yang mencari laptop productivity dengan tampilan minimalis dan nggak terlalu neko-neko. Cara spesifikasi teknis terlihat mirip dengan Acer Aspire 5, dengan CPU Intel Core i5-1235U dengan RAM 8GB onboard memory yang telah disediakan opsi upgrade. Yang agak disayangkan sih SSD-nya itu cuma 256GB aja. Meskipun begitu, bagian layarnya adalah hal yang paling kami suka dari laptop ini. Layarnya pakai Full HD 1080p dengan panel IPS yang punya dimensi 15,6 inch. Bikin pandangan di mata bakal kerasa lebih luas dan pastinya lebih nyaman banget untuk diajak berkegiatan kayak ngetik-ngetik, bikin powerpoint, sampai nonton film. Warna yang dihasilkan pun udah oke, apalagi ada lapisan anti-glare teknologi yang bikin laptop ini terhindar dari pantulan cahaya yang cukup mengganggu. Untuk harga yang menarik nih, saat kami cek di marketplace, laptop ini bisa kalian beli mulai dari 8,8 juta rupiah. Layarnya lega, pakai Intel Gen 12 dengan RAM yang bisa di-upgrade, menurut kami jadi poin utama yang bisa kalian pertimbangkan untuk membeli laptop ini. Oke, yang terakhir nih di nomor 5 ada MSI Modern 14C12M06ID. Bisa dibilang laptop ini adalah salah satu laptop dengan style lux yang paling premium, dengan warna hitam yang elegan serta logo MSI yang prestige di bagian tengahnya. Tampilannya udah terbilang cukup cakep lah untuk laptop ini. Di luar desainnya yang kece, laptop ini ternyata udah dibekali standar military grade mill STD 810G yang bikin laptop ini bakal lebih bandel dengan durabilitas yang terjamin untuk berbagai kondisi penggunaan. Untuk spesifikasi, masih mirip dengan laptop sebelumnya, pakai CPU Intel Core i5-1235U yang punya 10 core 12thread dengan RAM 8GB dan storage-nya 512GB. Lebih lega ya storage-nya dibandingkan dengan laptop yang sebelumnya. Selain standarisasi militer, hal lain yang disuka nih dari laptop ini adalah layarnya yang udah cukup bezel-less. Bikin laptop ini keliatan kayak laptop 15 jutaan, padahal harganya tuh under 10 juta. Selain itu, point plus lainnya dibanding laptop lain, sekelasnya adalah layarnya yang bisa direbahin sampai 180 derajat. Fitur yang berguna banget nih buat para pekerja yang sering ketemu klien, terus presentasi report weekly gitu kan. Nggak perlu repot-repot bolak balikin laptopnya, cukup direbahin aja tuh laptop. Dan klien bisa dengan mudah tau apa yang kita obrolin, apa yang kita bahas. Bener-bener good work pokoknya MSI untuk laptop under 10 jutaan, tapi fiturnya tuh udah mirip sama laptop 15 jutaan. Sewaktu-waktu bosen terus pengen main game. Tenang, laptop ini masih bisa kok dipake main game, game kayak Apex Legends, Valorant, masih playable banget kok. Dengan 80-100an fps. Untuk harganya nih, laptop ini bisa kalian beli di marketplace mulai dari 9,8 jutaan aja. Nah itu dia, 5 laptop under 10 jutaan dengan CPU Intel 12 Gen termurah di awal tahun 2023 ini. Mudah-mudahan bisa jadi solusi buat kalian ya, yang lagi cari laptop tipis dan ringan dengan Intel 12 Gen, tapi budgetnya mepet. Oh iya, kalau ada laptop yang menurut kalian oke, tapi gak masuk list kita, atau mungkin kalian punya kritik dan saran dengan pembawaan gue nih sebagai host baru, tulis komentarnya aja langsung nih di bawah sini, boleh banget. Dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Dan kami tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian untuk main-main ke PEMS Channel.com, agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa juga join Line Square dan Discord kami, follow social media kami di komp deskripsi, sekian dulu dari aku, bye-bye!